Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel sumber dakwah official Nah ini ada berita terbaru Pokoknya bikin geger Ini masih masalah pemilu Masih masalah kecurangan pemilu Dan ini ada komentar dari Pak Ganjar Langsung saja kita melihat videonya Bismillah Let's go Pengebosan Seiring dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 Kerjaan memastikan dinamika Menuju bergulirnya hak angket Terus terjadi Kalau angket Pengebosan angket Oh iya pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi Biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen Kalau saya sama parlemen kan prinsipal Tidak boleh berdikur di sana Kita bukan Alhamdulillah kalau saya Secara pribadi sebagai anggota partai Itu di dalamnya Mendiskusikan soal-soal Seperti ini Kan saya pernah juga di tim Angket Seperti itu aja Tapi dinamikanya pasti akan Seru lagi Maka sekarang kita Perlu Komitmen kawan-kawan di parlemen Untuk bisa Degurikan ini Dan Yang tidak bisa Lagi Kembali berjalan pada Yang normal Yang salah Dan dibukakan ceritanya Yang sudah baik Kok lucu sih Pak Garek Kita harus curigai KPU terus Semua sekian dulu Yang cerimin kemarin Karena kalau ada pengunduran Penghitungan Pengunduran Dan lain-lain Patut kita curigai Memang kalau hati Suaranya di Suaranya di Suaranya itu Macam itu Sini terus dengan Saya tidak tahu Saya tidak paham soal itu Algoritma Algoritma saya tidak paham Terus terkait Si rekap yang ditutup oleh KPU Pokoknya Penundaan Pergantian sistem Di tengah jalan Itu Warning Lampu merah Harus kita curigai Pasti ada sesuatu Di balik itu Dan itulah yang harus Dibongkar oleh Komisi 2 Maupun oleh angket Kita tidak Dijinkan Oleh Allah Untuk mendukung Seseorang Dan untuk Bermitra Dengan orang yang Lain Yang Kalau kita Teladani Akhlak Pemimpin Pemimpin Besar Bagi yang Beragama Islam Akhlak Rasulullah Yang kita Rasakan Sekarang ini Mereka Tidak Sidik Tidak Jujur Tidak Aman Berarti Tidak bisa Dipercaya Dan mengingkari Hal-hal Yang telah Disepakati Betul Tidak Memegang Komitmen Dan janji-janjinya Nah Sekarang Saja Tidak Sidik Tidak Amanah Tidak Memegang Komitmen Bagaimana Nanti Kalau Menjadi Pemimpin Dengan Kepuasa Yang Besar Betul Sangat Ia Ia Akan Diapakan Saya Kira Kalau Kita Renungkan Ini Kita Ambil Hikmahnya Kita Dibebaskan Dari Dosa Yang Mungkin Akan Kita Pikul Kalau Kita Masih Berada Bersama-sama Mereka Itu Dan Mengusung Seseorang Untuk Menjadi Pemimpin Bangsa Indonesia Selain Itu Kita Ternyata Juga Tidak Diizinkan Untuk Berkoalisi Dengan Seseorang Yang Sejak Awal Sudah Melanggar Dan Mengingkari Kesepakatan Ini Arahnya Kemana Kesepakatan Koalisi Menjunjung Tinggi Prinsip Kesetak Kemana Arah Equality Dan Kesetaraan Ulangi Kesetaraan Equality Dan Keadilan Saya ulangi Bayangkan Kalau Di masa Depan Kita Punya Mitra Koalisi Yang Tidak Tunduk Tidak Patuh Pada Kesepakatan Yang Kita Buat Bersama Apalagi Kalau Mendikte Mengatur Yang Lain Termasuk Capres Memaksakan Kehendak Dan Tidak Menganggap Yang Lain Saya Kira Bukan Itu Koalisi Yang Hendak Kita Bangun Seperti Mana Pengalaman Pribadi Saya Sama-sama Dalam Koalisi Selama Sepuluh Tahun Yang Menjunjung Tinggi Prinsip Dan Nilai Nilai Yang Baik Utamanya Kesetaraan Dan Keadilan Sekali Lagi Kalau Saya Kita Bersyukur Karnanya Mari Kita Hadapi Semua Ujian Dan Cobaan Ini Dengan Gar Sambil Berikhtiar Kita Mencari Jalan Keluarnya Tuhan Akan Memberikan Kita Jalan Terbaik Kedepan Partai Solidaritas Indonesia PSI Menilai Presiden Jokowi Semestinya Jadi Sosok Yang Berada Di Atas Semua Partai Politik Termasuk Ketua Koalisi Partai Partai Pernyataan Ini Disampaikan Di Tengah Ramainya Isu Jokowi Yang Akan Rapat Ke Partai Golkar Kan Waren Ini Ketua Dan Pemina PSI Sempat Ngasih Ide Keren Keren Jokowi Mungkin Bisa Menjadi Ketua Dari Koalisi Partai Partai Semacam Barisan Nasional Partai Partai Mau melanjutkan Atau punya Visi yang sama Ya Menuju Indonesia Mas Pak Jokowi Bisa Ada disitu Sebagai Pemersatu Di dalam Temuan kami Sebagian Bukan aspirasi Rakyat Sebagian Ada aspirasi Yang dipaksakan Kepada Rakyat Dan Proses itu Tidak Terjadi Kebanyakan Di TPS Atau Sesudah TPS Tapi Terjadinya Sebelum Sampai Ke TPS Sebagai Sebuah Praktek Ketidakjujuran Ini adalah Peningkatan Kualitasnya Dibandingkan Yang dulu-dulu Dan Ini yang Bisa Mengganggu Demokrasi Kita Daripada Kita PKS Ada Paman Angkat Cantik Angkat Kita Ada Pengalaman Indah Kerjanya Panjang Waktunya Dan Kemampuan Dan Katanya Gede Honol Itu Biasa Kalau di BPR Banyak Kelebihan Sebab itu Jadi Cukup kuat Sekali Tidak Kita Tunggu Lokomotifnya Bangsa ini Lagi butuh Suasana Aura Keberanian Untuk Membenahi Situasi Yang ada Saat ini Ketika Ketua Umum Perintahkan Kita Pasti Solid Partai-partai Koalisi Pak Ganja Sudah Sudah Pembicaraan Kok Partai-partai Koalisi Pak Anies Sudah 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 Pembicaraan Kita Tidak Sedang Mencari Kalah Menang Saja Tapi Kita Sedang Mencari Kebenaran Kebenaran Itu Bagaimana Menyelesaikan Semua Kepala Komisioner KPU Gantung Kalau Sekiranya Terjadi Pelanggaran Administrasi Jelas Bahwa Perselisian Terhadap Hasil Pemilu Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yang Menyelesaikan Permasalahan Apalagi Dalam Prinsip Penyelenggaran Pemilu Adalah Berkepastian Hukum Saya In Mengajak Pada Semua Pihak Mari Kembali Kepada Undang Undang Pemilu Kegel Kegel Oke Tadi Bung Adian PDI Katanya Solid Oke Nasda Solid Amin Mudah-mudahan Solid Pokoknya Monggol Kalau Mau Angket Setelah Monggo Silahkan Tapi Kami Sebagai Rakyat Mohon Maaf Kami Tidak Bisa Kalian Adu Domba Kami Mau Kerja Apalagi Belum Puasa Kan Kami Menjalankan Ibadah Puasa Saya Akhirin Pokoknya Tetap Jaga Persatuan Indonesia Jangan Mau Diododomba Jangan Mau Dipecah Belah Ini Negara Kita Ini Banyak Problem Yang Harus Dipecahkan Bukan Hanya Sekedar Berkuar-kuar Di jalanan Merusak Infrastruktur Maupun Membakar-bakar Fasilitas Yang Ada Wassalamualaikum Merahmat Wabarakatuh